Periode ini kami semaksimal mungkin untuk bagaimana mendesak pemerintah agar Bapak Ibu bisa dituntaskan kejelasannya, bisa dipastikan dan dinaikkan derajat kesejahteraannya, dan juga bisa dipastikan statusnya. Terima kasih dari Praksi Gelongan Karya. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan Anggota Dewan, dan sahabat-sahabat tercinta yang saat ini sedang mengadukan apa yang jadi harapan dan keinginan luhur. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya dari fraksi Golkar menghargai kehadiran Ibu Bapak semuanya di rumah rakyat ini. Memang disinilah tempat Ibu Bapak mengadu. Persoalan pegawai pemerintah ASN, baik itu PNS maupun P3K ini memang sedang menjadi topik hangat dan itu menjadi tekad kami. Di periode ini kami semaksimal mungkin untuk bagaimana mendesak pemerintah agar Bapak Ibu bisa dituntaskan kejelasannya, bisa dipastikan dan dinaikkan derajat kesejahteraannya, dan juga bisa dipastikan statusnya. Kemarin yang Pak Gau sampaikan adalah hasil terakhir keputusan rapat yang ada di sini, di RDP di sini, dan bersama-sama dengan kementerian terkait. Memang ada sejumlah angka yang harus dituntaskan. Tetapi yakin dan percayalah bahwa hasil pendataan, baik itu yang masuk database ataupun yang belum. Saya tidak bilang tidak ya, yang sudah masuk ataupun yang belum. Saya harus sampaikan bahwa pemerintah dan DPR, khususnya Komisi 2 ini punya tekad yang sama. agar bisa secepatnya menuntaskan kejelasan status Bapak Ibu yang hadir di sini sebelum kokok ayam pagi. Artinya apa? Kalau ini kita terjadi beda pendapat, ada yang sudah masuk database ataupun belum, itu hanya bagian dari cara pandang pemerintah. Kebetulan saya, Komisi 2, yang ditugasi juga dibanggar. Pemerintah dan kementerian lembaga terkait pemangguk kebijakan ini tentu punya cara pandang yang berbeda dengan kita. Pemerintah akan menetapkan kebijakannya sesuai dengan kriteria, syarat yang berlaku dan juga kesiapan penganggaran. Dari sisi APBN, kami kemarin rapat terakhir dengan BKN dan Kemenpan, format APBN 2025 besok sudah harus mencerminkan kejelasan status Bapak Ibu yang hadir di sini dan semua yang sudah bekerja mengabdi pada Indonesia. Lalu, kami juga menyampaikan beberapa persoalan kawan-kawan tenaga kesehatan dan juga bidan. Ada sejumlah angka, ada sejumlah nama yang mereka sudah lolos. Saya ulangi, mereka sudah lulus ujian tetapi belum lolos. Ada ternyata beda cara pandang antara Kementerian Kesehatan, maaf Bu Rike, saya juga sempat mengontak Kementerian Terkait, perbedaan cara pandang antara bidan profesi dan bidan pendidikan. Saya bilang, apapun cara pandang itu silahkan kebijakan ada di tangan pemerintah, tetapi persoalannya secara politis, secara faktual, teman-teman bidan yang ada di lapangan, ada di pelosok-pelosok, ada di daerah tertinggirkan, mereka profesi ataupun pendidikan semuanya hanya bekerja membantu pemerintah menolong persalinan. Betul? Orang mau melahirkan tidak tanya ibu bidan pendidikan apa ibu bidan profesi. Tetapi ketika di kampung tidak ada tenaga yang menolong persalinan, maka dia punya hak menolong persalinan. Maka dia sudah mengabdi pada Republik ini. Untuk itu ada sejumlah angka, kalau tidak salah, kawan-kawan kita 700 atau 600 sekian. Karena dia sudah lulus, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk diangkat. Pada bagian lain, beda cara pandang tadi yang Pak Gauh sampaikan dan juga pemerintah, kalau tidak salah dalam notulen rapat, nanti tolong dicek dengan keseketariatan, pemerintah berjanji. Pertama akan menuntaskan angka yang sudah disepakat itu. Tetapi bukan berarti ibu bapak yang sudah keluar keringat mengabdi padang merah putih, kemudian tidak diperhatikan. Ini hanya masalah waktu, kemudian fiskal yang ada di APBN. Permintaan kami, bapak ibu, tetap sabar, ikhlas, mengabdi pada profesi masing-masing. Jangan salah ini memang benar ya apa yang disampaikan Pak Kamran. Kadang mereka yang sudah PNS dan sebagainya, mereka selalu melempar kepada ibu bapak untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, betul? Nah, tetapi pada bagian lain, sabar, sabar, dan sabar. Jangan ketika dilempar begitu pekerjaan, terus ibu bilang, no, serahkan aja tuh yang PNS, yang sudah P3K. Jangan. Pengabdian ini, saya yakin dengan penduduk ikilahsaan akan berbuah hikmah. Saya akan mengawal untuk menyelesaikan semua pegawai yang sudah mengabdi pada Republik Indonesia ini. Hanya masalah waktu. Satu permintaan saya, tetap ikhlas mengabdi dan tolong dukung doanya. Terima kasih dari saya, Agung Widiantoro, Dapil, Brebus, Tegal, dan Kota Tegal. Tolong sampaikan sama kawan-kawan. Kalau ada yang hadir, ya Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang hadir, tolong diajak juga. Karena di sana bukan berarti tanpa persoalan, begitu. Kemarin kami menerima pengaduan, kalau nggak salah ada 60 dari 600 sekian bidan pendidikan, yang mereka sudah lulus, tapi tidak lolos. Melalui siaran langsung yang dilansir oleh Ibu Rike ini, saya titip salam bahwa kami sudah berjuang untuk Dapil kami, dan juga teman-teman semuanya. Nasrud minullah walfatung gharib, Allahumma fikilah komitorik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Ijin pimpinan. Terima kasih, Pak Agung. Ijin pimpinan. Mau keluar, Pak. Sedikit saran, pimpinan. Silakan, Pak Bagus. Siap, terima kasih, pimpinan. Sedikit saran, saya menyampaikan karena ini waktu sudah tak terasa, sudah lewat 30 menit. Ijin saran saya, kita mendengar masukan dan permasalahan dari masing-masing undangan yang kita kirim, yang kemudian setelah itu seperti biasanya baru kita melakukan pendalaman. Sekian saran pimpinan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bagus. Jadi begini, Pak Bagus, dan saya izin kepada teman-teman anggota, saya kira semua permasalahan sama ini. Belum terdata di database, tidak bisa masuk ke database, dari kementiranya juga dalam tanda petik mempersulit. Kan begitu ini, Pak. Regulasinya banyak, nomenklatur juga macam-macam. Kita sudah nangkap ini, Pak, sebenarnya. Nah, yang perlu kita sebenarnya ini, dari dikurang dua, dari delapan, ya, forum ini, tolong, Pak, kami dikasih berkasnya. ya, diserahkan ke kami nanti berkasnya. Nah, berkas ini akan dikaji oleh tenaga ahli di Komisi 2, dan akan kami serahkan kepada Kementerian dan Kepala BKN. Kita sama-sama berjuang, Pak. Walaupun kami sudah diperserahkan sebagai wakil rakyat, tetapi tetap Bapak sebagai prinsipal kami itu, harus mengawal kami juga. Kita berjuang bersama dengan catatan, 24 Desember 2024, semua tenaga honorer, saya ulangi, Pak, sudah harus diangkat menjadi, paling sedikit, P3K. Ini, Pak. Nanti, kita buat satu kesimpulan dalam pertemuan ini, supaya kami juga bisa bersurah resmi kepada Kementerian-Kementerian terkait. Nanti untuk Kementerian Kesehatan, ada Bu Rike Diapitaloka di sini. Ya, beliau orator yang betul-betul terukur, Pak. Bukan asbun, setahu saya. Nah, untuk itu kami persilakan, Bu Rike. Masih, mau Pak Pak Gus? Bicara, silakan, sebelum ke Bu Rike. Ijin pimpinan. Ini agak beda, Pak, yang akan kami... Sebentar, sebentar, Pak. Ada pimpinan di sini, Pak. Saya, saya sudah tatap, Bapak Nanti, Pak di sini. Ya, silakan, Pak Pak Gus. Ya, terima kasih, pimpinan. Sebenarnya, saya seingin, ya, walaupun masalahnya secara umum, kita tahu seperti apa yang pimpinan sampaikan, dan seperti kita sampaikan, dan seperti kita tahu, tapi saya sebenarnya ingin mendengar lebih dalam, keluh kesah dari rekan-rekan yang hadir, karena permasalahan sudah tentunya sangat berbeda. contoh, contoh, kami yang di Bali, ini ada perwakilan dari penyuluh bahasa Bali, mempunyai permasalahan yang klasik sedikit pimpinan. Walaupun secara umumnya mereka tidak masuk dalam postur P3K. perlu kita mendengar masukan-masukan sehingga harapan saya, selesai rapat ini ada rekomendasi yang kita dari Komisi 2 lahirkan kepada Kementerian PAN-RB terkait dengan penyelesaian honorer. Sebenarnya, saya sangat tidak setuju pernyataan PAN-RB dalam ungkapan menyebut negara ini bukan negara honorer. Masalahnya bukan di situ. Yang pertama adalah tenaga, pengabdian, rekan-rekan kita yang sudah puluhan tahun bekerja di masing-masing instansi ini harus kita selesaikan dalam pengangkatan P3K tanpa alasan apapun. Yang kedua adalah kita memberikan rekomendasi kepada Kementerian PAN-RB. Sebenarnya, Kementerian PAN-RB ini sudah melanggar ketentuan pasal 6.8 Undang-Undang ASN terkait dengan pelampuan batas penyelesaian ini. Namun, dalam pelanggaran tersebut PAN-RB memberikan dalih lain. ya, dalih lain dan ini sangat mengesampingkan asas keadilan bagi teman-teman yang honorer ini. Dan satu hal lagi pimpinan rekomendasi yang saya sarankan. Toh juga pemerintah menganggarkan sejumlah angka untuk membayar tenaga ini. Kenapa harus melalui pihak kedua? yaitu terkait pemberian hak kepada melalui outsourcing. Berarti dengan kita memberikan outsourcing berarti kita menyisihkan beberapa anggaran yang dimana anggaran ini sudah penuh dibayar oleh negara namun pada hakikatnya tidak penuh diterima oleh pekerja itu sendiri. Ini sangat keluar dari asas keadilan. Boleh atau saya setuju outsourcing ini diterapkan setelah honorer ini selesai pimpinan. Bila mana kabupaten, kota, dan provinsi membutuhkan tenaga bisa diangkat oleh outsourcing. Tapi jangan diterapkan pada honorer yang belum terangkat pada kesempatan ini. Itu kira-kira rekomendasi kedua yang saya bisa sampaikan terkait RPU ini dan saya memohon kepada pimpinan dan kita komisi dua yang sudah tentunya sangat berkomitmen menyelesaikan di periode ini agar honorer ini harus selesai semua. Itu kira-kira konkret pimpinan yang bisa saya selesaikan yang saya bisa sampaikan dengan harapan semua terselesaikan di tahun ini tanpa perkecualian. Sekian, terima kasih dan perlu diingat nut saya Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi atau negara. Pasal 23 ayat 1 di bidang anggaran sepenuhnya diberikan untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang saya bacakan yaitu ayat satunya setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Inilah menjadi dasar usulan saya sehingga terjapatnya keadilan pada tenaga-tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia ususnya Provinsi Bali. Sekian, terima kasih. terima kasih. Terima kasih Pak Bagosadi Pak Henra Silakan Murika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Rahayu Yang kami hormati Pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 2 Beribu terima kasih Saya meskipun dari bukan dari Komisi 2 tapi diperkenankan untuk mendampingi teman-teman yang bekerja di pemerintahan lintas sektor khususnya tenaga kesehatan bidan yang mengadukan nasibnya Alhamdulillah Bapak kami sangat senang bahwa ini terbuka juga untuk umum ada beberapa persoalan tadi menimbang amanat konstitusi mengingat amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia termasuk juga di pembukaan tentu saja selain di batang tubuh bahwa tugas negara itu adalah melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya lalu setiap rakyat itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan saya kira itu adalah sepakat dengan anggota Komisi 2 menjadi pegangan juridis kita dan tentu mengingatkan pula bahwa Indonesia negara hukum sehingga seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 2 penting kiranya bahwa persoalan ini diletakkan dalam perspektif norma hukum khususnya yang menyangkut tentang aparatur sipil negara yaitu Undang-Undang ASN dengan mengingat Undang-Undang ASN khususnya tadi disampaikan oleh pimpinan Pasal 66 bahwa harus ada penyelesaian paling lambat 24 Desember 2024 jadi beberapa bulan lagi saja dan kebetulan kami juga pernah mendampingi waktu itu belum ada Undang-Undang ASN yang sangat luar biasa hasil perjuangan kita semua tentu saja khususnya Komisi 2 kita pernah melakukan kebijakan afirmatif bagi para tenaga kesehatan untuk bukan P3K bahkan menjadi PNS di atas usia 35 tahun itu bukan sesuatu yang tidak mungkin asal pijakan kita adalah terutama konstitusi ada beberapa turunan dari Undang-Undang saya kira kita sama-sama memahami Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 ini juga mungkin kita bisa sharing dengan teman-teman yang hadir di sini bahwa ada hirarki peraturan perundang-undangan pertama Undang-Undang Dasar kemudian TAP MPR kemudian Undang-Undang lalu kemudian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang lalu peraturan presiden dan seterusnya di dalam penjelasan pasal 7 tersebut hirarki peraturan perundang-undangan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya sehingga dengan demikian penting kiranya mohon dukungan karena saya sangat yakin saya sangat percaya dan saya sangat menghargai Bapak Ibu di Komisi 2 lebih jauh memahami dari kami yang tidak di Komisi 2 terkait peraturan perundang-undangan menyangkut aparatur sipil negara yang bekerja di pemerintahan di seluruh Indonesia tadi disampaikan ada beberapa peraturan menteri ada beberapa surat edaran apakah bisa kiranya nanti mohon kami arahan dan bimbingan untuk sama-sama menganalisis apakah peraturan termasuk perda tingkat 1 perda tingkat 2 pergub perbub dan perwakot itu apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di atasnya termasuk peraturan dirjen surat edaran dirjen peraturan menteri tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya saya ingin mengambil contoh izin pimpinan dan mohon dukungannya untuk khususnya tenaga kesehatan bidan D4 pendidik ijasahnya pada tahun 2022 keluar surat edaran dirjen untuk teknis rekrutmen mereka menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K dibolehkan D4 pendidik ijasahnya karena mereka pada hakikatnya seperti yang disampaikan oleh sahabat di komisi 2 yang penting dilihat mereka bekerja di mana bukan ijasahnya tapi 2023 muncul surat edaran bahwa mereka tidak boleh tidak bisa mengikuti seleksi tetapi ketika mereka mengajukan prasyarat administrasi melalui website resmi BKN resmi BKN dengan mengupload ijasah D4 pendidik itu tidak ada masalah kemudian karena ada surat edaran di 2023 mereka meskipun telah lulus jumlahnya kurang lebih mustinya ini juga BKN yang punya data bukan kami yang mencari bukan bidan yang mengumpulkan ada sekitar 690 orang sudah lulus ini teman-teman yang profesi lain ini sudah lulus ujian saja tidak dikeluarkan SK nya nah kemudian di 2024 keluar surat edaran lagi bahwa tidak ada masalah dengan ijasah D4 pendidik kok saya jadi onengnya kumat pimpinan aturan ini kok bisa berubah-rubah ya seolah-olah tidak menyangkut mohon maaf profesi ini dan mereka yang bekerja di garda terdepan pelayanan publik bukan hanya menyangkut mereka yang bekerja tetapi menyangkut masyarakat yang mendapatkan pelayanan sungguh kami mengapresiasi teman-teman komisi 2 sangat memberikan dukungan terhadap kasus bidan ini nah pimpinan dan juga anggota dan hadirin yang saya hormati singkat kata betul seperti pimpinan tadi katakan kita membuat database nanti kita mungkin bisa sharing bagaimana database itu diberikan ke komisi 2 begitu lengkap dengan masa kerjanya lengkap dengan gajinya jadi teman-teman komisi 2 yang sudah luar biasa ini mereka tidak mungkin lah menelusuri data BKN meskipun harusnya BKN sendiri yang memberikan izin pimpinan ini ada sekitar 690 orang kemarin terakhir dikatakan yang penting mereka sudah bekerja lebih dari 2 tahun ini ada yang sudah 16 tahun ada yang 14 tahun dan mereka ujian dan mereka lulus tes di 2023 oleh karena itu dalam forum ini dengan segala kerendahan hati kami dan keterbatasan kami terhadap pemahaman norma yuridis tentang aparatur sipil negara saya setidaknya saya mengindikasikan adanya cacat hukum di dalam keluarnya surat edaran dirjen tenaga kesehatan kementerian kesehatan dan oleh karena itu batal demi hukum sesungguhnya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya dan terindikasi kuat menurut kami ini ada maladministrasi sama seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat yang lain pimpinan dan anggota apa yang mereka alami sesungguhnya terindikasi kuat cacat administrasi jangan karena mereka jangan karena mereka sedang berkuasa terindikasi cacat administrasi termasuk yang disampaikan sahabat tadi tentang kondisi di daerah saya kira ketika pemerintahan terindikasi kuat cacat administrasi terindikasi kuat melampaui peraturan perundang-undangan padahal pemerintahan ini harus dijalankan berdasarkan norma hukum dalam pandangan konstitusional kami maka seluruh aturan yang bertentangan itu kiranya batal dan kemudian mereka yang telah mengabdikan diri kepada negara para pelayan publik apalagi sampai masuk skema outsourcing itu juga bertentangan dengan undang-undang ketenaga kerjaan saya kira karena tidak semua pekerjaan bisa di outsourcing oleh karena itu di dalam forum ini izinkan kami memberikan data kepada pimpinan dan anggota komisi 2 tentang setidaknya ini bisa menjadi langkah awal kita ini orang sudah lulus ujian masalahnya mohon dukungannya untuk disampaikan mereka yang telah lulus ya harus diangkat keluarkan SK dan NIP kalau yang sudah lulus saja tidak diangkat bagaimana mereka yang lagi ngurusin data saya kira ini langkah konkret sekali lagi terima kasih pimpinan dan mohon maaf kalau saya harus mengatakan ketika pemerintahan terindikasi kuat melakukan maladministrasi dan cacat hukum prosedural maka rakyat jangan dikorbankan kalau 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 urusannya APBN tadi sahabat-sahabat yang dibanggar sudah mengatakan itu akan dialokasikan pimpinan saya yakin APBN itu kalau disusun berbasis data yang akurat cukup masa buat yang korban judi online aja mau dikasih ini orang kerja loh asal jangan pada jadi main judi online terima kasih pimpinan mohon maaf terlalu panjang sahabat-sahabatku terkasih di komisi 2 terima kasih sekali untuk kesempatannya mohon maaf saya berani datang ke komisi lain tapi saya kira karena mereka ini bekerja di seluruh provinsi di daerah pemilihan kita juga semua mohon maaf lahir batin dan selamat idul adha juga bagi yang merayakan wawlahul muafiq ila akuwa mitorik izin saya berikan data ini kepada pimpinan dan anggota komisi 2 untuk disampaikan kepada kemenpan dan juga BKN bahwa ini data konkret orang kerja di lapangan vaksin imunisasi melahirkan betul Bapak kita gak tahu loh kalau gak ada bidan mungkin tidak ada pimpinan komisi 2 yang bernama Junimat Girsan dan kita semua saya juga dilahirkan sama bu bidan namanya bu bidan oom di Garut terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih terima kasih ibu dokter rike dia vitaloka beliau bukan anggota komisi 2 komisi kalian ya beliau komisi 6 komisi tentang kekayaan-kekayaan negara Pak disini tentang komisi disini komisi air mata disini Pak kalau beliau komisi mata air jadi kalau beliau sudah berani datang ke komisi air mata luar biasa Pak terima kasih Bu Rike Bapak Ibu kami tidak membatasi tetapi ketika ada hal lain yang mungkin ya harus kami ketahui silakan nanti tapi kalau kalau secara umum ya itu sudah memang kami ketahui tidak perlu Pak ya sebelum sana silakan Pak di sini bimbingan